Buat kalian yang lagi cari Ultrabook entry level harga 5 jutaan, ini dia nih, Asus VivoBook M409DA AMD Athlon Ball. Halo Sobat Motobi dan Gadget, kembali lagi bersama gue Bre, kali ini kita kedatangan sebuah Ultrabook dari AMD, dan gue pengen bahas nih sekarang ini, yaitu Asus VivoBook M409DA AMD Athlon Gold. Mari kita bahas dari segi desain dan build quality terlebih dahulu. Untuk desainnya cukup oke ya, sekilas mirip kelas VivoBook Asus lain. Gue pribadi sih suka sama desainnya. Untuk materialnya sendiri menggunakan plastik serat karbon dengan warna silver di bagian punggungnya. Kalau dilihat sekilas nampak menggunakan metal ya. Ya emang untuk kelas VivoBook 5 jutaan ini, build quality-nya emang gak bisa dibilang bagus. Ya mungkin juga karena Asus ngejar banget nih buat bikin laptop ini enteng dan bisa dibawa kemana-mana. Secara bobotnya cuma 1,6 kilo aja. Terus untuk dimensinya, memiliki panjang 32,5 cm, dan lebarnya 21,6 cm. Untuk ketebalannya, laptop ini memiliki tebal yaitu 2,3 cm. Menurut gue agak lumayan tebal ya. Tapi laptop ini sangat cocok kalau digunakan untuk mobile. Dengan bobot yang ringan dan ukurannya yang tidak terlalu besar. Menurut gue emang VivoBook ini mengejar konsumen yang ada di pasar tersebut. Oke kalau gitu langsung aja kita coba buka. Hmm, ternyata Ultrabook ini gak bisa dibuka dengan satu tangan ya. Jadi kalian jangan ngarep nih kalau dia bisa dibuka dengan satu tangan kayak belan sebelah. Untuk layarnya sendiri memiliki ukuran 14 inch dengan refresh rate hingga 60Hz. Untuk panelnya disini menggunakan panel TN. Kecerahannya juga standar aja ya. Sekitar 160 nits aja. Dan dengan bezel layar kiri dan kanan yang lumayan tebal menurut gue. Lagi-lagi disini bukan hal yang istimewa ya. Malah terkesan biasa aja. Gak lupa juga disematkan kamera dengan resolusi VGA. Yah, kamera saya sih sekedar nampilin gambar udah oke lah. Kita beralih ke keyboard dan touchpadnya. Untuk keyboard cukup nyaman ya dipakai untuk kerja. Ukurannya juga proporsional. Feelnya saat mengetik juga standar aja. Gak ada backlight juga di keyboard ini. Jadi gak ada kesan mewah atau merasa premium. Untuk touchpad disini cukup lebar dan cukup nyaman juga digunakan. Dan sudah terdapat fingerprint scanner juga. Ini adalah poin plus untuk Ultrabook entry level seharga 5 jutaan. Biasanya Ultrabook di harga 4-5 jutaan gak ada sensor fingerprintnya. Nah, kalau untuk port in dan outnya. Di sisi kanan terdapat micro SD slot, audio jack, dan 2 port USB 2.0. Kemudian di sisi kiri terdapat port charging, USB type C, HDMI, dan USB 3.0 type A. Jujur gue sendiri cukup seneng. Ternyata di laptop 5 jutaan ini udah nyediain port type C. Tapi jelas kekurangannya disini gak ada port LAN-nya. Jadi kalian harus beli converter USB 2 LAN dulu nih. Kalau mau colok kabel LAN di Ultrabook ini. Selanjutnya mari kita bahas spesifikasinya. Yang paling spesial disini menurut kami adalah CPU-nya ya. Untuk CPU sendiri menggunakan AMD Athlon Gold 31510U. Yang sudah tersemat grafik Radeon Vega 3. Dan TDP untuk konsumsinya juga kecil banget. Hanya di angka 15W aja. Dan pastinya CPU ini juga udah support Windows 11. Tentunya CPU yang ada di Ultrabook ini udah cukup ngebut dan lengkap ya. Di kelas Ultrabook atau notebook harga 5 jutaan. Terus kalau untuk RAM-nya sendiri. Ultrabook ini dibekali dengan RAM berkapasitas 8GB. Yang kami pikir RAM 8GB di Ultrabook ini adalah udah cukup wajar. Gak lupa juga dikasih storage NVMe dari Samsung 512GB. Yang udah pasti buat nambahin speed atau kinerja si Ultrabook ini. Oke sobat matur bedan gadget. Kalau dari tadi gue udah bahas mengenai desain, fitur, dan speknya. Kalau gitu langsung aja sekarang gue bakal tes laptop ini. Let's find out. Sub indo by broth3rmax Oke sobat matur bedan gadget. Tadi gue udah coba beberapa skenario ya. Mulai dari office load. Kemudian tadi gue udah nyoba simple editing juga dan juga basic gaming. Untuk office loadnya gue acungi jempol ya. Bisa dibilang sih ya kinerjanya smooth dan gak ada gangguan atau sejenisnya. Terbilang nyaman sih untuk urusan office load. Tapi emang khususnya buat editing dan gaming nih. Saran dari gue sih kalian jangan berharap lebih ya. Ya sekedar buka atau edit tipis-tipis bisa lah. Tapi kembali lagi nih. Karena Ultrabook ini emang udah tergolong murah. Dan kalian udah dapet AMD Athlon Gold dengan NVMe. Ya terbilang cukup baik ya. Tapi poinnya yang disini gue pengen tekan nih sobat matur bedan gadget. Ultrabook ini unggul di sisi fleksibel dan nyaman dibawa kemana-mana. Nah secara kayak tadi gue bilang ukurannya itu udah cukup ringan banget ya. Dan ditambah juga chargernya ini cuma segede gini. Jadi sangat amat praktis dan fleksibel. Jadi menurut kami Ultrabook ini cocok banget untuk teman-teman matahobi dan gadget yang memiliki mobilitas yang tinggi. Yang pengen punya Ultrabook yang simple dan mudah dibawa kemana-mana. Serta murah meriah juga tentunya. Oke kalau gitu sekian dulu dari gue. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam matahobi dan gadget.